Terawangan, dari kemaran menutup ke kemaran lewat terawangan itu, dan dari kemaran seolahnya dari kemaran menutup ke kemaran lewat itu. Akhirnya kemaran berantak, bertukar di pertenahan Bapak Dapit Kelam, dan langkungan seperti ini pun mati. Dan peningkat kemarannya pun mati Bapak Dapit Kelam, sehingga orang banyak yang kehilangan nafas, kehilangan pikiran, dan itulah sehingga terjadi peristiwa terawangan dunia itu. Yang mana terbanyak-banyak orang di Indonesia, Jemaah di Indonesia, nah sebab ini satu pulau, satu terawangan itu satu pulau, nah seperti ini garang lagi, tapi di depan ini satu terawangan lagi satu pulau, tetapi Bapak Dapit Kelam, di terawangan itu, kalau disama di terawangan dunia itu, karena khusus Jemaah Haji, sekarang tidak ada orang lewat di sana, karena di situ ada eskalator datarnya Bapak Dapit Kelam. Jemaah Haji, sekarang di sini, jangan risau dan jangan takut, apabila ada, kalau ini mau ke sini. Jemaah Haji, sekarang di sini, bapak Dapit Kelam, rumah Kairu, mobil itu tidak ada, tapi eskalator tidak ada, tapi eskalator tidak ada. 200 hektar ada eskalator, 200 hektar lagi tidak ada. Dan 200 hektar lagi ada eskalator datarnya, ada eskalator bagi Bapak Dapit Kelam. Nah, itu terjadi yang di terawangan dunia tadi, yang banyak memakan pertanian dengan Indonesia, pada tahun 1990, seperti ini ya. Ini Bapak, dari sana masuk, dari sana juga masuk, akhirnya bertarungan di Indonesia. Nah, kita nak beristiwa internal, pasal pada waktu itu masih Bapak Presiden kita, yaitu masih Bapak Soeharto, yaitu memberikan usulan kepada Pemerintah Saudara beliau untuk dibuatkan perolongan satu lagi. Terima kasih.